Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali bersama Ardita Son Seperti biasa di channelnya tentang elektronik Dan membahas mengenai pokoknya segala macam Dengan rakitan-rakitan di bidang elektronika Baik untuk kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan yang akan kita rakit Dan mungkin anda juga yang ingin mencoba membuatnya Bisa anda langsung bisa melalui link di facebook Untuk pingin file-nya ataupun juga bisa melalui WA Yang saya akan tunjukkan yaitu seperti biasa Membuat satu buah SMPS Untuk yang kemarin Saya pernah buat SMPS yang seperti ini Yang trapo varied-nya itu memakai EE33 Tapi saya ubah menjadi Untuk trapo-nya EE42 Itu bisa masih muat ya Oke sebelum saya menunjukkan file SMPS Di komputer Saya akan menunjukkan dulu PCB-nya Dan ini baru saya coba cetak Seperti biasa untuk penyetakannya Menggunakan hasil dari potokopian Jadi untuk SMPS-nya saya rasa ini cukup simpel Namun yang namanya layout dari SMPS biasanya Itu jarang semuanya si komponen itu tertulis dengan data-data nilai-nilai semuanya Jadi ada beberapa komponen yang nilainya-nilainya itu tidak tertera Nah itu untuk Nanti saya akan coba untuk membahasnya Tapi untuk PCB-nya cukup lumbayan kecil ya Namanya juga Bayi SOS HB Dan Untuk ukuran Kisaran Ya paling 8 ke 10 cm Jadi agak memanjang Sedikit Walaupun ini PCB-nya belum dipotong semuanya Jadi untuk ukuran Kisaran 10 cm Ya 10 cm ke Gatau 7 Kita coba Mudah-mudahan ini ada jidar Wih jidar wih Oh iya Untuk sentian Ya 8 pas Yang saya sebutkan tadi Ada 8 cm Dan yang kesininya 10 cm Oke SOS HB mini ini Untuk payonnya saya dapatkan Seperti biasa di grup facebook Jadi Kalau anda ingin langsung Mencari-cari Lewat linknya Bisa masuk ke facebook Yang Ada di saya Di ARD Sun Dan nanti Di deskripsi Saya akan cantumkan Anda juga bisa langsung Mendownload Kalau ingin mencoba Seperti saya membuatnya Oke kita langsung Masuk ke Pile-nya Saya coba Buka di komputer Biar lebih jelas Saya alihkan dulu Kita coba Perbesar Oke baik Sekiranya ini cukup jelas Untuk gambarannya Untuk yang pertama Untuk cara melihat Dari awal Komponen Agar nanti Tidak Susah Untuk cara pembuatannya Biasanya Kalau saya merarat Yaitu dari Pas Pemasukannya itu Di bagian AC Oke Disini Ada dua titik Yang di tengahnya Ada AC 220 Wah Berarti ini awal Untuk Nantinya itu Dimasukkan Bagian PLN Yang masuk ke Bagian ME filter Ini awal komponen Ada ME filter Yang dikoppel Oleh dua belah Kapasitor Yang berukuran 104 Atau Yang disebut dengan 100 nano Disini ada dua buah Dan untuk polannya Biasanya ini Menggunakan polan Pisaran 400 pol Atau Bisa lebih Itu lebih baik Selanjutnya Masuk ke bagian Kapasitor 105 Dan Selanjutnya Masuk ke Bagian Dioda Dan Dioda Kalau ingin Mendapatkan Kan disini Cuman tertera Simbolnya Saja Diodanya Tidak tertulis Berapa Ampere Dan Biasanya Kalau ingin Menginginkan Yang lebih Besar Di Ampere Maka Si Dioda Tersebut Untuk Yang kecil Misalkan Memakai 10 Ampere Ke atas Selanjutnya Masuk Ke bagian Kondisator Atau Ke bagian Elko Yang Menggunakan Elko Itu 270 Mikro 400 Pol Dan Sama Untuk Keduanya Dan Disini Juga Ada Resistor Bagian Pengopelan Antara Ground Ke bagian Plus Yaitu Menggunakan 100 Kilo Dan Biasanya Resistor Ini Menggunakan 2W Supaya Tidak Panas Nah Ini Rangkaian Di bagian AC Untuk langkah Selanjutnya Kita masuk Ke bagian Driver Yang nanti Si driver Ini Yang akan Mengaktifkan Ke bagian Terapa Utama Dan Biasanya Komponen Komponen Yang Jarang Atau Tidak Memakai Kode Yang Pertama Tadi Di bagian AC Ini Bagian Dioda Itu Tidak Tertera Berapa Amper Berapa Amper Kalau Untuk Polanya Itu Mestinya Dari 600 Pol Ke Atas Karena Ini Di bagian AC Nah Kita lanjut Untuk bagian Driver Ini Terbagi Ada Dua Penguatan Ini Gak Tau Kalau Mungkin Bagi Anda Yang Awal Melihat Simbol Dari Ini Biasanya Ada Transistor Ada Mosbed Dan Untuk SMPS Semuanya Biasanya Menggunakan Bukan Semuanya Ada Juga Yang Memakai Transistor Tapi Biasanya Untuk SMPS SOS HB Itu Menggunakan PET Dan PET Nya Juga Ini Tidak Tertera Berapa Nilainya Biasanya Untuk PET SOS HB Ataupun Jenis Yang Lainnya Kenapa Tidak Tertera Untuk Nilainya Karena Mungkin Bagi Orang Orang Yang Sering Merakit Ataupun Juga Yang Suka Merakit Di Bidang SMPS Ini Menyesuaikan Dari Amperen Yang Akan Dihasilkan Misalkan Anda Ingin Menghasilkan Kisaran Cukup Untuk Pengeluarannya Itu 5 Amper Walaupun Berapa Pol Pengeluarannya Bisa 30 Pol Bisa 25 Pol Ataupun Bisa Lebih Besar Tapi Untuk Amperen Misalkan Menginginkan 5 Amper Maka Untuk Bagian PET Ini Cukup Menggunakan N760 Yang Berarti N760 Itu Yang 7 N7 Itu 7 Amper Kalau Menginginkan Amperen Yang Lebih Besar Maka Gunakan Si PET Tersebut 20 N60 Atau Pengen Besarlah Kembali Amperen 45 N60 Yang 20 N60 Terusan 47 Atau 45 N60 Itu Menandakan Yang Awalnya Itu Misalkan 20 N60 Berarti 20 Amperen Atau 10 N60 Itu Berarti 10 Amperen Nah Jadi Di bagian PET Yang Ini Biasanya Itu Walaupun Memang Ada Yang Tertera Tapi Kadang-kadang Ada Juga Yang Tidak Karena Itu Penyesuaian Bagaimana Orang-orang Yang Suka Merakit Jadi Itu Dikembalikan Kepada Si Merakit Lagi Atau Si Pembuat Mau Memakai PET Yang Anak Itu Silahkan Yang Perting PET Bisa Normal Tidak Ada Kecacatan Itu Yang Pertama Tapi Ini Kan Untuk Mini SOS HB Karena Disebut Mini Ya Mungkin Saja Bisa Saja Memakai 20 Amper Misalkan 20 N60 Terusan Bagaimana Bisa Menghasilkan Amper Annya Itu Bisa Lebih Besar Kalau Misalkan 20 N60 Itu Bisa Menghasilkan Di Bawah 20 Amper Bisa Saja Ya Tergantung Ke Bagian Terapo Bagaimana Cara Pelilitannya Kalau Lilitannya Lebih Bagus Dan Ya Pokoknya Lebih Detail Dalam Merangkapnya Itu Pasti Akan Menghasilkan Apa Yang Kita Diinginkan Oke Itu Yang Pertama Dari PET Karena Disini Tidak Tertera Silahkan Anda Mau Pakai Yang Mana Itu Mungkin Disesuaikan Yang Diinginkan Berapa Amper Yang Selanjutnya Untuk Komponen Komponen Yang Lain Disini Karena Sudah Tertera Anda Bisa Ikuti Langkah Langkah Yang Ada Disini Semuanya Jadi Kalau Dipastikan Kalau Ini Semuanya Benar Itu Dipastikan Akan Menyala Karena Biasanya Sebelum Masuk Ke Bagian Terapa Utama Dites Dulu Anda Bisa Cek Di Video Saya Di Bagian SMPS Video SMPS Yang Lainnya Ada Tata Cara Untuk Mengaktifkan Atau Awal Pemberajaran Bagaimana Cara Merakit Sampai Ke Bagian Driver Dan Dites Dulu Sebelum Memasukkan Ke Trapa Utamanya Untuk Bagian Komponen Disini Sudah Selanjutnya Masuk Ke Bagian OSC Untuk OSC Biasanya Menggunakan ES19 Atau Menggunakan EE 16 Dan Disini Sudah Tertera Untuk Bagian Lilitannya Dan Disini Terdapat Titik Itu Awal Lilitan Ini Lebih Gampang Sekali Disini Terdapat 20 Lilit Dan Disini Juga 20 Lilit Dan Untuk Titiknya Titik Awal Ada Disini Yang Keduanya Juga Ada Disini Dan Untuk Yang Ketiga Yang Ini Yang Ini Menunjukkan 190 Lilit Itu Untuk Trapo OSC Nah Kalau Selesai Semuanya Perakitan Dari Sini Kita Masuk Ke Bagian Trapo Utama Nah Untuk Bagian Trapo Utama Juga Biasanya Sama Tidak Disebutkan Disini Mau Berapa Lilit Karena Biasanya Untuk Bagian Trapo Utama Sama Ditentukan Dari Mosfet Dan Juga Frekuensi Tapi Biasanya Menggunakan 22 Lilit Misalkan 12 Lilit 12 Lilit Itu Cukup Yang Ideal Untuk Bagian Dari Draper Selanjutnya Untuk Selanjutnya Masuk Ke Bagian DC Atau Pengeluarannya Nah Ini Untuk Menentukan Polan Disini Juga Tidak Terlihat Untuk Lilit Berapa Lilit Dan Biasanya Untuk Satu Lilit Itu Mendapatkan Ada Yang 4,5 Pol Ada Yang 5 Pol Ada Juga Yang Di Bawah Tergantung Dari Lilitan Disini Kalau Disini Lilitannya Lebih Banyak Misalkan Memakai 24 Lilit Maka Disininya Kisaran Ada 3 Pol Atau 33 5 Pol Satu Lilit Itu Dan Itu Bisa Disesuaikan Bagaimana Yang Kita Inginkan Misalkan Ingin Mendapatkan 15 Pol Ataupun 10 Pol Maka Untuk Lilitannya Mungkin Cuma 3 Lilit Atau 4 Lilit Itu Bisa Mencapai 12 Pol Nah Seperti Itu Untuk Di Bagian Trapa Utama Dan Usahakan Untuk Mendapatkan Amperan Yang Besar Besar Disini Bagian Padnya Udah Mempunyai 20 N 60 Tetapi Kalau Di Bagian Lilitan Dari Awal Dan Di Bagian AC Dan Di Bagian DC Menggunakan Lilitan Yang Rangkapnya Sedikit Atau Tidak Dirangkap Itu Tidak Akan Maksimal Mendapatkan Amperan Yang Besar Biasanya Dengan Memperbanyak Rangkap Di Mendapatkan Maksimal Untuk Amperan Yang Kita Ingin Oke Disini Sudah Dibahas Ya Dan Disini Juga Ada Bagian Pengeluarannya Itu Untuk Bagian Pengeluaran Utama Untuk Bagian CT Dan Disini Ada Satu Lagi Untuk Bagian 0 Yang Mungkin Akan Mengaktifkan Ke Bagian On Off Ke Bagian Lampu Untuk Selanjutnya Kita Masuk Ke Bagian Dioda Nah Untuk Bagian Dioda Juga Sama Biasanya Untuk Disini Untuk Dioda Biasanya Disamakan Dengan Bagian Pet Dan Dioda Ini Menggunakan Diodanya Itu Dioda Ultrapass Yang Tiga Kaki Sama Disini Juga Tidak Tertera Untuk Nomor Atau Nilai Nilainya Dan Biasanya Dari Ketiga Dioda Ini Kalau Nilainya Yang Satu Misalkan Sekisaran 10 Amper Atau 20 Amper Dan Ketiganya Itu Sama Atau Disamakan Jadi Ini Disesuaikan Dari Sini Juga Dari Bagian Pet Kalau Pet Misalkan Memakai 10 Amper Dan Di Bagian Dioda Bisa Menggunakan Yang 10 Amper Kembali Selanjutnya Nah Disini Juga Sama Ke Bagian Elko Untuk Bagian Elko Ini Menggunakan 680 Mikro Paran Dan Untuk Polannya Disini Kan Tidak Disebutkan Berapa Pol Daya Nah Untuk Elko Tersebut Untuk Polannya Tergantung Tergantung Dari Pengeluaran Yang Ada Yang Anda Buat Dari Lilitan Disini Di Trapo Utama Misalkan Lilitan Disini Di Trapo Utama Mendapatkan Polannya Itu Mendapatkan 50 Pol Maka Si Bagian Elko Itu Harus Melebihi Misalkan 100 Pol Ataupun 80 Pol Itu Agar Lebih Baik Atau Tidak Membuat Panas Kebagian Elko Jadi Harus Di Atas Dari Polan Yang Keluar Dari Trapo Utama Oke Untuk Elko Sudah Dan Untuk Selanjutnya Ada Kopelan Kopelan Yang Ada Disini Misalkan Ini Ada Resistor 5K6 Dan Disini Biasanya Memakai Resistor Yang 2W Disini Ada Kapasitor Yang Tidak Tertulis Nilainya Juga Gak Tau Lupa Ini Biasanya Ini Tertera Dan Kapasitor Yang Ada Disini Biasanya Menggunakan 100 Nano Parad Oke Semuanya Sudah Beres Untuk Penjelasannya Dan Sangat Gampang Sekali Untuk Cara Perakitannya Kita Mulai Dari AC Masuk Kedriper Dites Dulu Setelah Itu Memasukkan Trapo Utama Yang Sudah Dililit Lalu Cek Di Bagian Out Dan Untuk Layout Ada Disini Sudah Tertera Semuanya Jadi Bagi Anda Yang Ingin Mencoba Silahkan Anda Bisa Coba Untuk Masuk Ke Bagian Link Di Facebook Ataupun Ke WA Yang Sudah Tertera Di Deskripsi Baik Demikian Dulu Untuk Penjelasannya Mengenai Pembuatan SMPS SOS Mini HB Dari Saya Cukupkan Sekian Dulu Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Untuk Anda Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh